Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di John Channel Untuk sesi kali ini kita akan membandingkan hasil padi yang menggunakan kalium silika dan yang tidak menggunakan kalium silika Padi ini diambil di lahan Bapak Narto yang kemarin saya buat video Ini masing-masing saya ambil 3 malai yang menggunakan kalium silika saya ambil 3 malai Dan yang tidak menggunakan kalium silika saya ambil juga 3 malai Mari kita lihat seperti apa hasilnya Baik yang ini menggunakan kalium silika Bisa dilihat untuk malainya Dia lebih banyak dan lebih berbobot Nanti kita tindak Sementara untuk review dari sekilas Malainya itu lebih panjang dan lebih padat Dan juga berisi Bullernya juga sangat banyak seperti ini Terus yang satunya lagi ini yang tidak menggunakan kalium silika Dia batangnya lebih Lebih gampang patah Terus juga isinya tidak terlalu banyak Seperti ini Mari kita coba timbang terlebih dahulu Saya bimbang yang tidak menggunakan kalium silika Terlebih dahulu Yang tidak menggunakan kalium silika itu 3 malai Hanya 14 gram Terus yang menggunakan kalium silika 21 gram Jadi ada selisih 7 gram Antara yang tidak memakai kalium silika dan memakai kalium silika Baik tadi kita sudah melihat untuk perbedaan hasil Antara yang menggunakan kalium silika dan yang tidak menggunakan kalium silika Di situ terdapat perbedaan hampir 7 gram Per 3 malai Jadi nanti bisa dihitung sendiri untuk perbedaan dalam satu lahan Dalam satu hektare itu seperti apa Karena dari masing-masing 3 malai ini sudah sangat berbeda jauh Untuk hasilnya Jadi kalium silika itu banyak sekali manfaat Untuk silikanya yaitu untuk mencegah padi agar tidak robo Karena silika itu menguatkan batang Dan ada juga di kalsil itu ada juga kalium Jadi kalium itu untuk memaksimalkan pengisian Pengisian belir padi sehingga bobot padi itu menambah Terus juga kalsil itu dilengkapi dengan ZPT atau Z pengatur hukum Jadi untuk kalium silika itu sudah sangat kumpit Bisa diaplikasikan untuk semua tanaman Kebetulan yang saya review ini Di tanaman tadi Untuk yang kemarin sudah ada di tanaman tembakau Mungkin video selanjutnya itu bisa Di tanaman-tanaman lain Baik itu tanaman multikultura Maupun tanaman pangan di jagung Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih